Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini ada di Innova ya Innova Ribbon diesel ini lagi perbaikan mau ganti shock shocknya bocor kemudian ini juga ada temuan yang cukup unik ya jadi keluarnya remnya itu bunyi serak-serak itu setelah dicek kampas ini tebel breakpad atau kampas ya bahasa sederhananya kan kampas rem kamu sering depan tapi ini kita sebut breakpad nah ini ada seperti ini Hai kondisinya makan tidak rata kemudian kelihatan banget kalau ada kotoran yang menempel ke sekarang kita lihat disk breaknya atau cakramnya nah ini teman-teman ya cakramnya kondisinya luar biasa ini yang bagian ada kotor-kotornya ya jadi makannya ini hanya di tengah seperti itu teman-teman nah ini kondisinya seperti ini ya makanya betul-betul di tengah kemudian yang satunya ini yang sangat ekstrim ini teman-teman ini betul-betul kemakan Hai apa namanya disperiknya yang bagian dalam ini yang paling parah jadi gula kondisi seperti ini ini mau nggak mau harus dibubut teman-teman nah ini efeknya eh bukan efek ya penyebabnya adalah karena banyak kotoran yang masuk terus itu yang pertama ya kemudian yang kedua bisa jadi karena macet nah macetnya itu bisa karena ini ya apa namanya itu pinggitnya macet tapi kalau masih bisa diputar ini belum belum dikatakan macet banget sih teman-teman masih oke lah ya kalau ini kan bisa dilepas masih aman macet bisa jadi pistonnya itu ada yang macet teman-teman piston dalamnya ini seperti itu jadi waspada teman-teman ya kondisi seperti ini itu sangat eh ekstrim dan sangat berat untuk kerja kinerja rim jadi kalau misalnya sampai ini kondisi barat-barat seperti ini kondisi seperti ini ya jangan langsung dipasang lagi kampasnya karena kalau langsung dipasang lagi kampasnya itu eh misalnya bisa diperbaiki ya apa namanya pistonnya kemudian tidak dinormalkan kalau dipasang lagi nanti kampas ini akan cepat habis karena kondisinya kasar seperti ini seperti itu kemudian yang dilakukan apa ini diganti teman-temannya atau dibubut supaya halus supaya halus seperti permukaan disini ya seperti ini lah teman-teman tapi sebelah sini pun ini harus diratakan semua ini diratakan teman-teman semuanya karena kondisinya ini kan kotoran-kotoran ini yang mengendap yang menggangi gel apa namanya kampas rem kali kita cunggil-cunggil kotoran ini teman-teman ini kotoran ini nah kotoran-kotoran ini teman-teman yang mengeras seperti itu jadi harus dibersihkan supaya nggak bunyi lebih parah Oke teman-teman itu ya kalau untuk hubungan rem kalau yang berhubungan dengan rem itu kan sangat berbahaya sekali pastiin dalam keadaan aman seperti itu jadi untuk mengamankan rem ini tadi diganti atau dibubut kemudian dipastikan pistonnya tidak macet pinggit kaliper tidak macet kemudian Hai breakpadnya ini di amplas sampai halus teman-teman ya sampai halus sampai nggak aja beli gelombang sampai halus kemudian baru dipasang Oke sekian semoga bermanfaat informasi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh